Terus jadi gubernur itu saya sudah kenal dulu waktu saya komenan Korem Pokor. Smiling General kan? Judulannya kan? Iya, Smiling General. Ya, punya ciri sendiri nih, Pak Bibi. Asal malam telepon, semua nemenin. Jadi kalau kristir itu asal ketemu gini. Jadi ketemu pasti cerita yang lucu-lucu, gak karu-karu anak itu. Itu ketawa aja gitu. Akhirnya aku ketemu sama anaknya Bung Karno kan gitu. Nanti belum tanya yang presiden yang kelima. Yang mana? SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara aja. Kalau ketemu sosok yang satu ini, sebenarnya tuh beliau sangat-sangat terkenal dan bahkan masih sangat terkenal setiap hari ini. Pada zaman-zamannya aku jadi putri Indonesia. Nah, siapakah ini? Siapakah dia? Dan siapakah yang saya maksud adalah panggilan rekamnya Bang Yus. Halo. Aduh, gimana Bang Yus? Alhamdulillah. Masya Allah. Gubernur. Masih gagah kan? Waduh, bukan main. Bukan main. Padahal 79 tahun. Nanti lu gak mungkin segagak beliau loh. Umur-umur segitu loh. Apa aku nyampe ya? Yang belum nyampe itu kan gitu tanyanya. Dan emang yang paling khusus adalah karena Bang Yus ini kan adalah gubernur, mantan gubernur, yang memang terkenalnya gubernur lima presiden. Bener ya? Iya. Nah, terus gimana tuh Bang? Maksudnya kan pindah sana, pindah sini, kan lain pemimpin, lain selera. Artinya, kalau presidennya atau pemerintahan Gunta Ganti, itu negeri kita lagi gak baik-baik saja. Kayak lagu dong Bang Yus. Dan itu sangat berpengaruh karena kita ibu kota negara, pusat pemerintahan kan. Contoh misal gini ya, saya mengatasi banjir gitu. Banjir itu kan gak bisa diselesaikannya, di hilir di Jakarta ya. Sungai, 13 sungai itu kan dari selatan. Dari sana pun mulai dikendalikan kan. Nah, itu kan kita gak bisa menyangkau itu pemerintah pusat. Karena ngelewatin tiga provinsi kan, Jawa Barat, Banten, sama DKI. Nah, saya koordinasi nih, Menteri PU, Menteri Keuangan, nanti harus ada keluar uang sekian pemerintah untuk bisa ngatas sana, dan sebagainya. Udah selesai, mau kita jalankan, pemerintahan rontok lagi, ganti lagi orang-orang menteri, ganti lagi lobby baru lagi. Jadi, itu salah satu contoh gitu. Jadi, banyak sekali yang menyebabkan, dan itu salah satu muri yang saya dapat itu, satu-satunya mungkin gubernur di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, selama menjabat, lima kali presidennya ganti. Oh, dapat muri ya? Muri jadi satu-satunya gubernur, yang memang merasakan lima presiden. Nah, terus nih Bang Yos, Bang Yos kan adalah letnan general ya, tapi kan sebenarnya pencapaiannya luar biasa loh. Artinya kalau kita lihat kan, Ya, letnan kan banyak, bukan aku aja. Tapi sebenarnya nih, ini mohon maaf nih, kalau ini penilaian aku aja. Kan Bang Yos itu kan udah operasi militer di Aceh, sama tim-tim gitu kan, udah gitu jadi wakil komandan, jenderal Kopassus, Panglima Kodam Jaya gitu kan. Harusnya kan nyampe ke jenderal kali ya. Jadi saya pun, NG ya, saya pun selalu salah, menebak jabatan saya berikutnya gitu. Ya memang kan aneh ya, seorang tentara katakan yang memang profesional kan, kalau Kopassus itu kan tentara elit ya. Jadi di semua negara itu ada kan, kalau di Amerika namanya special forces gitu ya, kalau di Inggris SAS, kalau Malaysia pasukan khas gitu, kita Kopassus itu, semua negara punya pasukan elit itu. Jadi memang terisi manusia yang, sumbernya sedikit, tetapi sangat profesional gitu. Jadi aneh kalau tiba-tiba, saya dari Panglima, terus jadi gubernur, itu sebenarnya kesasar gitu. kesasar ya, tapi itulah ceritanya lah. Karena itu hak bergrati Presiden, dan pengusulan saya ke tingkat paling atas itu, nggak tembus, ya terus diperlukan ke situ. Saya syukurin saja, pokoknya, boro-boro udah jadi kayak beginilah, nggak habis, syukur saya kepada Allah itu nggak, bisa habis-habisnya. Oke, walaupun memang, ini pertanyaan terbadi Angelina Sondar aja sih. Tapi sebagai militer, profesional kan tentu kepengen, terus sampai tamat itu, di TNI lah gitu ya, sampai kita pensiun gitu. Tapi, nyatanya itu nggak, nggak terjadi gitu. Itu makanya ya, aku tanyakan tadi, Bang Yos, kan pikirannya aku tuh kan, harusnya dengan sebegitu banyak prestasi, apalagi ketika saya baca buku-buku, ini buku terbarunya Bang Yos nih, Misi Damai Intelijen di Aceh. Ini cerita waktu saya ke Palapin ini. Yang paling, ini yang paling terakhir kan ya? Yang paling akhir buku ini ya. Iya. Dan, orang pertama yang dapat buku ini adalah, Angelina Sondar. Harus dilihat, karena baru selesai, baru terbit ini. Kalau ini kan udah lama ini, ini udah lama. Tapi gini udah selesai kan, eh mendapat lagi, ada cerita lagi, yang perlu dibukukan gitu. Betul. Nah, kalau baca yang ini, yang satu, Setiose Deville General, itu totalitas prajurit para komando, ini saya jadi mau ingin bertanya, Bang Yos, aduh, segagak apa sih dulu, pas waktu jadi, ya taruna ya, kalau bilangnya ya gitu ya. Dan, kenapa sih kok mau jadi? Nggak, ada cerita di belakangnya begini ya. Jadi, saya itu, nakal banget lah gitu ya. Sejak SD, SMP, SMA itu, makin menjadi-jadi gitu. Bandelnya nih maksudnya? Dan sudah ya? Bandelnya mungkin terjadi. Oh, aduh, jadi bandel dulu. Bandel-bandel ya nggak bener lah gitu ya. Itu harus saya ceritakan kan ya. Saya harus ngomong jujur, itu terjadi, dan, saya rasa, saudara-saudara, kakak-kakak saya terutama, itu sudah, meramal aku ini nanti, paling-paling jadi preman gitu kan ya. Nah, terus saya setelah lulus SMA, mau ujian SMA, kelas 3, mau ujian SMA, kurang 4 bulan ujian, saya tiba-tiba justru pindah ke Pontianak gitu, dari Semarang kan. Wah, kata-kata gue, rupanya ada komunikasi antara orang tua saya, dengan kakak saya, yang sudah, jadi penjabat di Kalimantan Barat sana, di Pemda kan, di Pemda Kalbar gitu. Ada 2 kakak saya di sana, yang satu di Pemda, satu yang di Pia Cukai gitu. Nah, mereka ini, mungkin diceritain kan, saya itu kayak apa di Semarang itu. Kebandelannya. Saya dipindah itu, hanya untuk ngikutin ujian aja, jadi, ijazah saya itu SMA 1 Pontianak, gitu. Kelas 1, 2, 3-nya sih di Semarang kan, SMA B 1 gitu. Nah, gitu lah terus, habis itu sama orang tua saya, untuk rumah ibu saya itu, pokoknya aku harus kuliah gitu kan. Kuliah, akhirnya aku masuk ke teknik, dan, saya 2 tahun kuliah itu, kalau teknik itu, yang iya, mutlak itu harus punya meja gambar. Iya. Meja gambar itu, karena kita nggambar terus. Nah, aku sampai, bibir sendewer gini nih, mintanya. Gak pernah dibeliin kan. Bayangin gak, aku nungguin tempat caya, anak temen aku yang kaya itu kan, anaknya orang berada lah gitu kan. Udah tidur, dia baru aku pinjam mejanya. Itu kan gak lucu hidup kayak gitu kan. Berjalan 2 tahun gak gitu. Aku lama-lama gak tahan, mereka diri saya juga. Terus, saya juga kuliah, cuman tipu-tipu aja, membawa rangsel kayak kuliah, padahal gak masuk ke sana gitu. Sama, nipu ibu saya aja ini kan. Karena, aku gak boleh masuk tentara. Gitu. Alasannya, alasannya, satu ya, kakak saya nomor 1 itu, mahasiswa gama dulu. Jaman revolusi. Jadi dia mau tidak mau kan masuk jadi tentara pelajar, TP gitu kan. Iya, iya, iya. Itu sudah tahlilan 2 kali. Separto mati gitu kan. Udah nangis-nangis. Ternyata Separto lain gitu kan. Kan dulu kan gak ada HP, gak ada anju, dari mulut ke mulut aja berita itu kan. Nah, terus, satu lagi, dua lagi, tiga lagi, ini meninggal duluan ya, waktu kecil ya. nomor 4 ini, satu, dua, tiga, empat, ini jadi perwira marinir. Masuk marinir lah. Terus perempuan, ya terus saya, terus adik saya, dua perempuan lagi gitu. Jadi, saya ini laki-laki yang terakhir gitu loh. Yang amat disayang sama ibu saya. Jadi, apa namanya ya, di benak beliau itu, pokoknya di tentara itu cepat mati gitu. Pokoknya jangan kamu kan gitu. Iya, iya, iya. Ya sudah lah, sekarang saya kan di ambang pintu. Aku kuliah cuma tipu-tipuan, terus aku kan, secara jujur bertanya ke diri saya sendiri. Yus, kamu ini kayak gini ya, kalau nanti udah dewasa, udah tua gitu, kira-kira mau jadi apa kerjaanmu ya? Jawabannya jelas, tukang tambah sepeda kira-kira gitu. Nah, aku juga gak mau kayak gitu kan ya. Sekarang aku harus ikutin itu hati saya. Jadi, kecuali Ibernati ya, saya SMA itu sudah pandai sekali menembak. Waduh, itu udah penderima. Menembak pakai senapan angin. Oke, oke. Nah, senapan angin ini adalah, uang saku saya gitu kan. Jadi, saya sering di, anu sama ada teman saya, yang in the course di Semarang ya, deket rumah saya gitu kan. Ngomong, kalau dia nanya Pak Lurah ya, ayahnya itu punya kebun kelapa banyak, tapi gak pernah panen. Oke. kenapa? Kenapa? Dimakan tupe, dibolong semua gitu. Tupenya banyak sekali. Terus, kamu kalau bisa membantai tupe-tupi, pasti dapat, anu, dapati-dapati. Wah, aku langsung berangkat kan, dari Semarang gitu, ke Gubuk, namanya kan, itu kabupaten gitu ya. Itu kalau sekarang ini, satu jam gak nyampe. Aku enam jam, naik kereta. Kereta Pak Koboi kan, yang pakai asap bus-bus gitu. Kenapa kalau pakai itu, cari yang gak bayar gitu. Udah sampai ke Gubuk, aku jalan ke kampung, jeket roh, teman saya itu, itu dua jam jalan. Jadi, jadi jam enam, menara di Gubuk jam sembilan, eh, jadi jam tiga sore, menara di sini jam enam, pulang sekolah ya, menara di sini jam sembilan malam, terus jam sepilas sampai sana. Tidur, paginya aku baru berburu kan. Nanti, ya tupai yang sudah saya tembak itu, saya ambil ekornya gitu kan. Nah, itu saya setorkan balurah. Dapatlah aku duit kan. Jadi, sudah jadi pembunuh bayaran aku dulu. Tapi memang kemampuan membidiknya, kayaknya luar biasa. Itu, terfisik saya kuat, gitu. Saya pikir ke tentara. Nah, sekarang masalahnya bagaimana, supaya gak ketahuan. Saya mendaftar Taruna Agmil, itu Akademi Militer itu, menggunakan alamat teman aku. gitu kan. Wih, saking maunya gitu ya. Iya, jadi, tesnya kan bola balik. Waktu tes di Semarang, di Kodem itu, tertutup kan, gak ketahuan kan. Cuma kasih tahu, ada tes aku ikut. Tapi tes yang kedua, ke Bandung. Ini kan ribuan orang, makin sempit, makin tidak tahap, makin kurang banyak, makin kurang. Kan yang diambil hanya 400 saja, dari 4 ribuan itu orang. Jadi, akhirnya aku mau ke Bandung, gimana cerita? Kalau pagi vakansi, aku mau jajaran sama teman-teman. Gitu kan. Oh ya, demi, demi. akhirnya balik kan. Panggilan yang kedua, panggilan terakhir, silakanya, dituliskan di situ. Untuk, fase ketiga ini, bagi yang lolos, dari Bandung langsung bawa ke Magelang. Aduh. Gitu. Mulailah goyah kan ini kan. Mati aku kan. Kalau aku pamit, nanti gak boleh. Kan, suruh mbak Talin sama ibu aku. Gak pamit, gak dapat uang speser pun. Kan itu risikonya kan. Aku milih yang gak pamit. Gitu. Mereka di sana kan, tak pikir sebentar, ternyata berbulan-bulan, karena nunggu dari kudam-kudam lain kan. Kalau dulu kan, orang naik kapal laut, gak ada yang naik pesawat. Orang kapal laut. Berarti kita di Tampung Utana, kerja setiap malam nyuri tomat, segala macam, gak gitu lah. Nah, cerita singkatnya, ternyata aku yang ikut lolos gitu kan. Mulailah timbul, ini apa namanya kan, perang batin gimana ini ya. Karena aku bisa diambil lagi di Magelang sana sama ibu saya. Jadi ini gak saya izinkan, itu bisa. Walaupun memang aku ada surat izin, tapi dari bapak saya kan. Kalau bapak saya kan, bodo amat lah gitu kan. Padahal, Anggi ya, cita-citanya itu, gue itu masuk Taruna itu, ya, kepengen sekolah yang gratis, makan gak bayar, endokos gak bayar, ya, pakaian dapat, dapat uang saku, terus begitu lolos nanti jadi pegai, dapat gaji, itu saja yang saya cari. Daripada aku gak menentu kuliah, kecualian, cuma pura-pura aja, begitu kan, mending langsung ini kan, gitu kan. Nah, begitu aku lolos itu, baru malam harinya, gue bikin curah cinta, habis-habisan itu kan. Supaya aku jangan diambil nanti di Magelang, itu pesan saya. Silahkannya di Magelang, begitu masuk Magelang kan, kan dulu jagoan dong, waktu di SMA kan. Uwe, kan lu prema ini. Kan japan berani ini, prema ini. Berani. Sama aku gak ada gitu. Nah, mereka ini temen aku, yang dulu SMA-nya bareng di SMA, udah tingkat dua kan. Kan dia langsung berang, masuk, aku kan muter dulu kuliah dua tahun. Oh iya, 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 betul. Nah itu lakinya bodoh saya itu ya, masuk aku, kayak jagoan aja kan, rambutnya masih gondrung. Temen-temen aku yang dulu, satu kelas di Semarang itu kan, pada nengok, pegang-pegang kepalanya, wah, bahagia saya pakai. Dipiain aja, kalau enak banget, jadi AMN-nya apa-apa ini. Bagi senjata, bagi helm, bagi pakaian, ukur pakaian. Wah, senteng lah kan gitu kan. Udah tengeng-ngesannya satu hari. Tiba-tiba satu saat kan, ada pengumuman apel di lapangan tidar, lapangan besar mereka kan. Udah gue gak peduli lah, penting, ini kalau dulu senapan angin, sekarang senapan api ini yang dibawa. Pakai helm ya. Tentara ke tentara, beneran lah ini udah pakai sepatu yang ada pakunya itu kan. Udah rasanya udah di tentara, udah senyam banget gitu. Udah gini kan, upacara apa, gue gak peduli kan. Tiba-tiba inspektor upacara, memasuki lapangan upacara, masuk dia. Pak Surono, Mayor Jenderal, suaranya kan kecil. Dengan ini, masa prabakti Taruna angkatan ke-13 saya nyatakan dimulai, prabakti pelonco, dimulai. Wah itu belar-belar pertembakan kemana-mana. Semuanya, itu yang sersan Taruna, sersan Mayor itu cuma ngurutuk. Cosa mana? Cosa mana? Pegang lagi kepalaku. Pegang lagi. Gak berani lah. Terus kasih, kasih gini ya, kasih nama kurang perma. Gitu namanya. Jadi pertama aku merayap di asfal itu. Wah udah, hari pertama pembukaan aja itu sudah lecet semua nih. Udah luka, udah darah semua ini kan. Udah dikaprokin setiap hari aku dipukulin orang. Gak pernah gak berhenti dipukulin. Sampai mulut saya nyonyor begini. Makanan minta bubunya dan Allah kan begini. Akhirnya gak bisa ngunyal lagi aku. Nah, itu terus berhari-hari. Taruna yang bukan dari Semarang kan, ketemu aku di jalan gitu. siapa namu? Siap, kurang perma. Ini tak perma. Jadi aku itu sudah hancur ya. Bukan fisik saya ya. Yang hancur hati saya. Ini pertama kalinya sutioso dikepukin orang gak bisa bales. Ya pasti gak bisa bales mau dikeluarin gue kembali. Padahal dulu kan oh adiket aja udah. Iya. Yang dulu saya tembelingin. Sekarang tembeling aku. Itu kan apa ya, disini itu udah gak ini aja yang sakit. tapi hati saya juga sakit banget gitu. Iya. Nah, satu saat dari kira-kira ke sebenarnya aku udahlah gue mau keluar aja dari sini. Daripada menderita kayak gini aku. Udah bulat itu pas aku jaga kamar. Jadi, taruna-tuna yang baru ini gak tidurkan di barak itu gak di tenda. Dekat kampung seneng namanya kan. Itu. Jadi, aku pas jaga kamar itu yang lain pada makan, rame-rame gitu kan. Yang jaga kamar dipleton satu-satu gitu jaga. Betul, kan ada senjata apa ditinggalkan. Udah tak siapin itu sambil nunggu. Nanti bloposnya aku lewat sana. Gue udah ngerti kampung seneng belok kiri kuburan Cina, gue turun stasiun bis. Udah, udah gue udah pokoknya udah bulat. Udah bulat. Gue mau keluar gak patahin aku dipukulin begini gak bisa males. Terus termenang-menang gini kan. Ini kan pas dari Sabtu malam minggu gitu kan. Nunggu orang makan nih. Taruna yang lagi pesiar ini kan. Pake coklat-coklat poli baret. Kan gak boleh sendiri dia 2, 3 atau 4 orang gitu baris gitu. Kalau pesiar gitu kan. Mulai tertekun-tekun. Waduh, keren amat ya pakai coklat-coklat poli baret. Kalau gue kayaknya dia cewek-cewek ngelirik. Gue juga kan. Itu kan. Mulai-mulai goyah nih. Mulai goyah. Nah, terus lo ngerti gak? Aku kecuali babak belur kaki itu ngerti gak? Kepala saya diapain? Diapain? Di cukur kayak maling ketangkep polisi itu loh. Waduh, oh yang ini-ini. Sekarang gue akan mikir ya, oke ya aku bisa lari ke stasiun. Nanti aku bayarnya pakai apa? Dumpet semua kan udah dirampah semua. Satu itu. Masa kayak gini kan jadi tontonan orang. Iya, iya, iya. Kan nanti kalau ada provos, patroli, segala macam, dilaporkan ke AMN, aku ketangkep, aku diesel di penjara. Tambah lagi ya. Dari situlah akhirnya. Terus aku katakan dengan segala liku-liku, aku lari jalan kaki sampai Semarang misalnya. Apakah teman aku itu nggak pada ketawa cekainan, termasuk ayam cekainan, ternyata suti yosong nggak tahan, masuk admin kan gitu. Akhirnya dengan budat udah memudar, pokoknya gue mempertahan. Besoknya upacara lagi. Dengan ini masa prabakti saya nyatakan selesai. Hampir aja aku pergi. Selesai itu. Jadi langsung terus akhirnya jadi kayak gini, jadi general, jadi anu, makanya syukur sama Allah itu nggak habis-habis itu karena itu gitu loh. Yang tadi anak desa, anak miskin, terus hanya nyari sekolah yang gratis itu jadikan begini kan patut saya syukurin habis-habis itu. Iya, dan perjalanannya itu kan luar biasa ya kalau Bang Yosir tadi kan berarti mungkin kurang lebih Bang Yosir dari keluarga yang mungkin kurang mampu kali ya Bang Yosir waktu itu ya. Iya lah. Bisa menjadi seperti ini. dan hebatnya lagi adalah pada saat itu tuh gubernur itu kan luar biasa ya Bang Yosir. Jaman-jamannya aku tuh orang manis banget. Iya, ibu kota negara. Jadi perhatian orang setiap hari ada di koran, setiap hari ada di TV gitu. Betul. Sampai saya dikoreksi kakak saya nomor satu kan. Beliau kan wakil gubernur Jatengah dulu. Waktu aku gubernur dia ketua DPRD gitu. Dikoreksi, kok kamu ini masih sangar penampilanmu? Jadi aku itu yang dari militer yang kayak tadi ya yang hanya taunya kekerasan kan. Waktunya kan tempat yang pusat siop, jungger, jungger kan gitu aja kan. Hidupan kayak begitu. Tiba-tiba suruh cengengesan mimpin orang sipil gitu kan. Itu bukan not easy, ngerti nggak? Betul. Adaptasi seperti itu untuk saya kan susah sekali. Dan dua, dan katanya dua tempat yang sangat berbeda. Wah amat sangat. Dulu ya tentara itu apalagi yang tugas-tugas khusus kayak gitu ya. Kita diajarin bagaimana membunuh orang. Membunuh orang itu maksud saya musuh lah ya. Dengan terang-terangan maupun dengan cara senyap. Wah harus belajar nih. Gimana, gimana, gimana. Bagaimana meledakan jembatan San Francisco. Gue ngerti dimana TNT saya pasang. Oh ya? Meledakan gedung kembar di Kuala Lumpur. Gimana caranya gitu gue ngerti kan. Nah itu kalian kita. Sekarang jadi gubernur. Jangan menedakan jembatan. Bikin jembatan. Layar. Bangun rumah. Jangan membunuh orang. Mulai dari kandungan udah jadi urusan gue. Ibu berkandung sehat jadi anak sehat nanti udah dewasa. Terus nanti sekolahnya dimana gue ngurusin dia. Terus nanti udah lulus kerjaannya dimana. Habis sampai dia mati jadi urusan gue kuburannya dimana. Benar, benar, benar. Jadi kan satu apa namanya ya habitat yang sangat kontradiksi gitu. Pertolak belakang. Tapi emang waktu itu ditawarin gimana sih bangunnya tiba-tiba mau lah jadi gubernur. Ya, rada dipaksa juga lah. Aku juga mau kemana lagi kan. Aku masalahnya gak bisa dipromosikan lagi karena jabatan bintang tiga itu sudah terisi semua sama orang-orang istana lah. Tuntututam. ada ceritanya lagi balik itu. Ya, sudahlah. Ya, dari yang lalu lah. Artinya ya sudahlah gitu. Dan sudah dikasih tahu pangkat itu kalau kamu keterpisah jadi gubernur nanti nanti kamu pun saya naikkan pangkatnya karena untuk dikaya itu dipimpin oleh jenderal bintang tiga. Iya. Nah, tapi ini bang Nyos ya. Kan bang Nyos ngadepin lima presiden. Mana nih yang paling enak dan mana yang paling gak enak nih? Ya, dari nandanya kalau Pak Arto kan hanya beberapa bulan tapi sebenarnya sebelum kenal Pak Arto jadi gubernur itu saya sudah kenal dulu waktu saya Komunan Korem Pokor kolonel pangkat saya. Kan setiap minggu ke Tapos beliau. Tapos itu kan daerah saya. Jadi kalau beliau ke Tapos saya mesti ada di situ karena menyangkut keamanan presiden kan. Jadi saya sudah kenal dari situ. Ya, jadi memang harus saya katakan beliau memang sangat berwibawa. sangat berwibawa. Apa namanya smiling general kan judulannya kan. Iya, smiling general. Ya, punya ciri sendiri nih Pak Bibi. Asal malam telepon selalu nemenin kita discuss di rumah. Dan saya seneng kan diskusi dengan orang pintarnya kayak gitu kan gue seneng kan naik motor bareng. Nah, suatu saat kan aku cerita Pak, saya punya hammer H1 Pak gitu. H1 itu yang perang teluk Pak gitu. Lebar begini. Oh ya, aku pengen liat, pengen liat gitu kan. Nah, suatu saat saya udah pakai jean gini pakai kawas gitu kan ya. Bapak hammer itu di Patra Jasa kan. Oke. Mbaknya dari situ. Rupanya terus di PL masih di istana. Ada Pak Seteho pulang. Tapi biasa kan pakai jah Bibi kan selalu pakai peci gitu. Iya, iya. Ngeliat mesin-mesinnya diliat gitu kan. Habis itu menjunir mesin. Nah, habis itu jalan kan. Nah, gue kan disebelahnya disupirin beliau kan. Wah, sih. Terus sebelahnya wakas gitu kan. Tak pikir kan di Patra Jasa di gang yang sambit itu kan ya pelan dan gitu kan. Deg, deg. Eh, tiba-tiba masuk kuningan. Kuningan terus ke Garut Suproto naik tol. Mati. Nah, kan. Kekir kan Pak Walpress kan karu-karuan sih. Betul-betul. Wah, aku juga deg-degan emat. Kan bener-bener kan pendekan. amat itu gede banget gini loh. Gak kelihatan begini nih. Gak kelihatan. Betul. Dan itu nebar sekali aku mau megang anunya saya kan gak bisa megang ini. Jauh lebar banget kan. Udah aku mulai deg-degan terus gini kan. Nah, puncaknya itu waktu turun semanggi kan. Kan muter sana ya. Terus sampai sana kan. Jogrogol itu terus sana. Nah, sampai di Semanggi kan turun kan. Ini pada disopin polisi yang di kanan kan. Berarti ini sopa yang lewat nih kan. Mobil elek kok gitu kok. Mobil di coba juga. Tau ini presiden sama gubernur DKI. Terus. Nah, aku begini aja kan. Tetapi begitu muter di di butiran HI tambah deket lagi orang-orang. Wah, aku nyumpet begini. Bayangin kalau tau itu gubernur makin-makinnya kayak orang-orang. Gua sendiri juga enggak demen kayak begini situasinya kan. Ini kan kalau ada apa-apa gimana ini presiden. Presiden ini kan. Itu presiden yang paling saya kenang gitu kan ya. Setelah hari ini terus itu kan bagus dur. Jadi kalau bagus dur itu asal ketemu gini. Gus onten cerita sama nih buatan yang lucu-lucu. Ada lagi enggak cerita yang lucu-lucu. Buh, onten, onten. Terus dia cerita. Wah, ada-ada. Jadi ketemu masih cerita yang lucu-lucu. Enggak karu-karu anak itu. Itu ketawa. Nah, terus itu ganti siapa. Tapi enggak. Pas Gus dur ngomong yang lucu-lucu itu emang lucu beneran ya? Ya lucu memang. Ya, enggak lucu pun kan aku cekaka aja. Lu kayak gitu tanya. Lu ngerti sendirilah gitu. Itu maksudnya. Karena udah pernah diceritain. Lupa udah diceritain. Karena saat akhir Gus, onten cerita malah. Mungkin onten. Mesti onten. Enggak pernah enggak gitu. Aduh. Tidak ada presiden juga manusia ya. Punya sisi komandis. Terus hanya siapa lagi? Megawati. Nah, Mbak Mega kan. Mbak Mega ini kan hubungannya juga waktu aku kolonel dan rem itu kan. Waktu itu kan ada masalah. PDI itu di musuhi pemerintah kan. Mau rakernas aja enggak bisa dapat tempat diusir di mana-mana kan. Nah, suatu saat dibogor gitu kan. Gitu, dibogor. Terus manggil saya. Saya kolonel. Dan saya ketemu itu bangganya kayak apa ya. Karena ini dulu Bapak saya itu kan masang fotonya Bung Karno sama anak-anaknya itu kan. Oh. Karena Bapak saya dulu PNI gitu. Guru SD ini adalah orang PNI. Dia gitu kan. Jadi saya saya bangga. Seorang itu akhirnya aku ketemu sama anaknya Bung Karno. Kan gitu kan. Nah, setelah itu kita kenal baik. Nah, kenangan-kenangan waktu jadi gubernur itu gini kan. Aku itu kan kesel ngeliat sungai-sungai di Jakarta ini yang kiri-kanan diurini orang gitu loh. Oh, iya. Iya kan. Lu apalagi Anggi kan. Lu liat di Kanbera mau di mana ke luar negeri. Iya, iya. Kayak apa sungai itu bener-bener wih bersih gitu kan. Orang bisa lari. Nah, aku kepengen yang kayak begitu kan. Tapi kan enggak ada kemampuan saya. Maka Presiden saya aja gitu. Mbak, kali-kali kita jalan-jalan ke mana? Nelusuri Ciliwung. Aja, pakai perau karet kan. Bayangkan kan. Ini kan jam 8, jam 9 gitu kan. Orang kan rumah kiri-kanan kan. Mandinya kan di air itu juga. Mandi di situ. Mbak, iya, ya pakai apa lagi kalau enggak pakai sungai ini rumahnya di sebelah situ kan. Terus ada lagi yang lagi jongkok. Lagi obok. Alah, jongkok ditanya lagi apa. Lagi apa lagi gitu kan. Terus sampai anu kosok gigi orang kan di bawahnya lagi kan. Kasih itu kejadiannya. Waduh, mereka udah geleng-geleng gitu kan. Dari Jawa kelihatan nyot-nyotan gini. Kalau kuya apa mas? Itu kan. Itu apa mas? Kalau ngomong sama saya kan kadang-kadang sampur Jawa juga loh. Itu kan nyuci ke anu apa namun ke Delay. Delay yang untuk tempe itu loh. Untuk tempe. Untuk tempe. Lah iya. Makanya kalau beli tempe di Jakarta itu aslinya asli. Sejak itu beliau enggak pernah makan tempe lagi. Aduh. Tapi ya Bang Yosya ternyata lucu banget loh cerita-ceritanya pengalaman dengan Liga Presiden. Nah sekarang pengalaman dengan katakan lagi nih ya Bang Yosya. Bang Yosya itu kok udah makan asam garam. Nah aku mau tunjukin gambar yang kira-kira Tadi belum tanya yang Presiden yang kelima. Yang mana? SBY. Emang waktu itu itu kan? Enggak aku cerita ya kalau Pak SBY itu gini ya di mata saya itu waktu saya Panglima kan kas jam saya dan waktu saya gubernur beliau Presiden kan sana buahnya. Tetapi dalam kontak ini beliau itu masih tetap manggil saya itu Mas diundang istana malam-malam jajak makan itu-itu itu aja ditanya ada yang lain karena habis itu harus selesaikan gitu kan. Yang remah sebenarnya aku enggan untuk penanyakan itu tapi gak apa-apa tuh. Oke sekarang ditanya yang lain aja. Tapi gak apa-apa Bang Yos kalau misalkan sekarang oke lah ya kan apapun itu kan Pak SBY ya tetap ya dulu aku ya begitulah. Kira-kira gimana pendapat Bang Yos tentang Pak SBY? Tentang apa? Ya tentang pemerintahannya pribadinya adik kelas atau gimana sih? Ya kan sudah saya ceritakan tadi kan beliau kan mantan tentara juga saat kita udah tau lah apa yang harus dikerjakan ya memang saat itu kan setiap pemimpin tuh mengalami masa yang berbeda-beda gitu. Ya. Tapi in case selama 10 tahun kan gak terjadi hal-hal yang nyolok yang buruk gitu kan gak juga gitu. Udah itu aja. pokoknya bedanya cuman gini kalau Bang Yos itu kan dari preman gitu loh terus akhirnya oke aku mau masuk Taruna kalau Bapak SB enggak kali ya ya kan kalau ini memang jelas terlihat makanya aku mau tunjukin gambar dulu nih Bang Yos gambar nanti Bang Yos kira-kira aja ya apa sih yang dilihat dari gambar yang ini ceritakan dong oh ini mau Bapak SB bang Bapak SB Wih Harley ini bikinan tahun 1944, dulu waktu perang dunia dipakai oleh NATO untuk kuril, kuril itu pesuruh yang bapak-bapak surat gitu kan, makanya disini kan ada tas untuk surat, ini untuk meletakkan senjata begini ada segala macem gitu kan, dan saya juga pertama kali naik Harley tahun 1994 ini, ada Harley yang lain gak ada masuk foto ini, kalau ini yang gak saya pakai, yang saya pakai itu, yang saya pakai pacaran sama Pak Rini apa itu ya itu, keren banget dong ya Pak Rini itu istrinya Bang Yos, tetapi gak ada yang muda baru terus di kunci cer gak ada, diselah gini gitu, diselah genjot gini kan, jadi personalnya pun masih di tankinya gitu, jadi gak mudah pakenya, kalau gak terbiasa gitu, koplingnya di kaki, anunya di tangan begini, Wah emang Bang Yos ini sukanya yang ekstra ordinary nih semuanya, motor juga begitu, koleksi ya? Nah ini ceritanya hadiah dari kakak saya nomor satu itu, yang wakil gubernur itu, waktu aku taruh nah, tadi kan termasuk beliau juga kan meramal aku jadi preman, gitu kan? Ternyata sepertinya salah, ternyata salah aku jadi legendan kan, karena kenapa legend pakai balet merah lagi kan? aku begitu lulus latihan tugas di kalbar PGRS paraku terus saya latihan komando udah selesai terus mulai ditaruh di grup-grup balet merah aku dapat yang di Magelang jadi kembali ke kampung halaman lagi kan dulu kan adminnya Magelang baru disitu kalau weekend aku pulang ke Semarang kan orang tua saya, kakak saya apa kan di Semarang jadi weekend gitu sampai ditawarin kamu kalau minta hadiah aku pengen motor gede pakai bahasa Jawa apa ada yang ada di salah tiga anak buah saya anak buah saya mau jual itu ada sosar mayur saya ada temennya mau jual ayo kita kesana naik mobil kan Mas Patos dari Semarang ke salah tiga begitu ketemu minta coba ini motornya hurung-hurung ngurung-hurung muter karena pertama kali naikkan kan udah biasa kan muter kok enak banget ya terus aku jatuh babelaskan mas udah bayar mas aku mau kemangkilang terus saya bawa kemangkilang langsung oh tapi emang pencinta motor gede itu udah dari dulu ya udah dari dulu ya dan gambar selanjutnya adalah ini tuh agak kontroversial nih ya dulu kan tapi akhirnya ini orang pasti kalau liat gambar ini inget semua dengan Bang Yos nah ini sih Transjakarta dulu namanya busway jadi di dalam mengurai kemacetan itu saya itu sudah mengundang pakar-pakar transportasi gitu intinya gini Anggi ya kalau kamu ingin menyesuaikan masalah gitu ini ini motonya Sunsu Sunsu itu ahli strategi Cina abad ke-15 kata-katamu tiaranya gini kenali dirimu kenali musuhmu katanya seribu kali perang seribu kali menang jadi waktu tentara kita kalau menyerang sasaran kan kita pelajari betul apa kualifikasi dia apa senjatanya anak buahnya seperti apa dukungan logistiknya seperti apa segala macam kita pelajari nah kita cari titik lemahnya untuk menyerang dia nah saya pakai waktu jadi gubernur kenali dirimu gubernur dengan perangkatnya kenali musuhmu itu masalah kenapa macet gitu gua kan bukan bidangnya jadi ini juga pelajarannya pemimpin begitu dia merasa tahu segalanya ah udah gagal dia menurut saya nah macet ini kan ada ahlinya kalau strategi pertempuran aku lah piangnya kenali macet kan maka tak kumpulin profesor-profesor di UI dari Gama dari Trisakti saya bikin tim rapat pertama gak ada sampai 5 menit begitu saya jelasin satu menit gitu niat saya apa saya undang tolong jawab pertanyaan saya saya slide cerit gitu mengapa Jakarta macet sudah dibaca Prof sudah Pak Gubernur Assalamualaikum udah selesai segitunya cuman ya jawabnya yang berbulan-bulan dia wow gitu kan PR PR bagus oleh karena itu aku ngerti mengapa kata A sampai Z aku ngerti tentang musuh itu tadi kan tak serang kita kan sudah punya referensi kan udah pernah ke kota-kota besar sebelum jadi kumenur kan lalu saya juga sudah itu dibanding ke negara lain utamanya ke buku kota Kolombia kan gitu jadi bahas B apa itu MRT apa saya adopsi dari sana oh tapi kan dulu itu banyak kali di demo ya Bang Yosi nah iya karena orang itu kan lagi jamannya pokoknya lawan pokoknya tolak itu itu dari tingkat bawah sampai tingkat pusat karena lagi euforia kan termasuk di PRRI kan iya iya dulu kan tukang stempel aja ibaratnya kan iya di PR di provinsi juga yang berkuasa gubernur di atas yang kuasa presiden sekarang kebalikan dia yang berkuasa iya iya mulai karena itu pula-balik presiden dirontokin-rontokin-rontokin terus kan bener ini lagi euforia lah itu juga menjalankan masyarakat suruh Indonesia termasuk DKI Jakarta apalagi kan kapan lagi ngelawan gubernur sekarang nih tapi Bang Yosi berani banget maksudnya mengambil keputusan yang tidak popular aku itu ukurannya gak memang kalian mati aku di demo ini kan itu aja kan iya ya ong salah salah orang salah orang udah pereman dulunya mendemo masalah ini kan sudah berhari-hari gak selesai malah sudah pada tangringan di pagar nya gubernur aku lagi ke jajaran 10 staf saya dateng mohon maaf Pak Gubernur Pak Gubernur mohon pindah dulu ke lantai atas Pak udah kita siapkan tempatnya loh kenapa gue suruh pindah Pak demonya udah kayak gitu Pak sudah membayarkan keselamatan Gubernur katanya gitu eh gue mau tanya ya ada gak sih penjabat di demo mati itu ada gak ya belum ada Pak itu ukuran gue aku gak mau pindah aduh tapi kan zaman-zamannya itu jaman-zamannya pergolakan ya jadi gak perhenti ini orang demo saya orang goblok-gobblokin saya tetapi itu tadi seorang pemimpin kalau udah yakin ini menyelesaikan masalah jangan pernah mundur ya pasti semua kebijakan gak mungkin plus semua gak mungkin orang diuntungkan semua pasti ada yang dirugikan nah yang dirugikan inilah kita minimize bagaimana caranya misalnya angkot rotenya kan diambil oleh siapa pun naik angkot yang kebul-kebul jelek kayak gitu naik busway keren amat juga gitu sopirnya aja saya selalu pakai dasi pakai ribbon ada ceweknya cantik-cantik gitu pakai ribbon ya malah sudah saya anu sopir jangan kaya-kaya sopir busway beda kan gitu kan iya betul dan itu semua terangkum disini kepemimpinannya Bang Yus itu artinya kan kita melihat figur sang pemimpinnya nah waktu itu kan kalau kita mulai MRT mulai LRT itu perlu investasi sementara trust investor itu sudah hilang kayak Indonesia khususnya Jakarta gara-gara kerusuhan May itu betul siapa mau investasi terus nanti uangnya hilang gitu kan iya beneran jadi namanya transportasi busway itu dia sendiri dia subsistem iya betul yang paling bawah yang paling besar namanya MRT diatasnya ada LRT di bawah ini ada busway 15 koridor ini terintegrasi satu sama lain nah dan meyakini dari titik mana ke titik mana Jakarta ini selalu dapat karena sudah saya uji begitu saya berikan petunjuk perencanaannya di gelap transportasi yang yang basicnya masal masal itu artinya sekali angkut banyak representatif representatif itu satu tepat waktu dua nyaman aman yang keempat terjangkau tiketnya biar enak artinya apa kita berani mensubstidi itu barang ini pun bantah hebat kan sama DPRT bagaimana kita mensubstidi loh keuntungannya keuntungannya orang pada naik busway mobilnya ditinggal berapa ribu mobil ditinggal berapa ribu galon yang kita hemat itu keuntungan dia langsung gitu nah akhirnya setelah saya yakini ini menyelesaikan masalah saya ngomong sama mereka rancang itu modanya apa terserah profesor lebih tahu tapi yang saya minta harus terintegrasi setelah sama lain nah waktu diceritain di ekspresi itu saya meyakini aku sampai prof kalau saya dari blok M ini ya aku mau ke kampung Melayu saya dapat apa diceritain sehingga saya yakin di mana menjadikan masalah artinya ini menjadikan masalah tetapi karena kondisi ekonomi juga keuangan pemda waktu itu amat mepet banget ya tetapi sekali lagi arun sana bagus yakini menyelesaikan masalah tidak pernah kita mulai sampai hari raya kuda juga gak jadi-jadi betul gak harus saya mulai makanya pertanyaannya saya terakhir ini prof kalau dari mudah ini ya gak perlu investasi yang bisa saya mulai bahas weh pak kenapa bahas weh ya pak kan jalannya sudah tinggal pasang separator pak gitu bapak pesan base merekrut sopir jalan pak oke kalau gitu sebagai cikal bakal nih dari 15 koridor koridor mana yang paling sibuk koridor 1 pak blok M kota maka itulah saya tak jadwalkan kan waktu itu cerita ini kan tahun 2003 6 bulan tak kasih waktu 15 Januari saya buka tahun 2004 gitu kan cepat juga ya jadi sama lah mimpin kayak gitu dengan mimpin di pertempuran itu nyari sama lah jadi kita ini sudah apa ya sudah kayak insting iya mimpin itu insting masalah kenalin masalah besok selesaikan ini untungnya ini ruginya alternatif ini ini untungnya mana yang paling baik ini begitu ini yang paling baik bodi demo bodi apain kita jangan mundur gitu kan ini menyelesaikan masalah tapi kan bang maksudnya kalau ini kan pemimpin ibu kota ya tapi kan operasi militer kayak di Aceh begitu kan serem kan ngeliat prajurit para bergelimpangan mati itu yang apa itu yang beda kan operasi di mimpin iya maksud saya adalah polanya polanya yang sama kalau ini kan gak ada orang mati ya jadi gini itu tadi kan macet kan piye ya piye kan gimana nih bukan gak begitu kan kenali dulu kan gitu kan maksud saya itu tadi persenya kan sama habis terkenal terkumpulkan lagi rancang ini kan staff kerjaan staff aku kan decision maker bukan aku yang ngerjainnya betul setelah di Ekpo saya yakin jelasinkan masalah jalan sekarang iya dan ini sebenarnya adalah kepemimpinannya Bang yo sepertinya cepat karena mungkin kan terlatih dulu nah saat saya mau sosialisasi itulah saya dapat perlawanan habis-habisan dari semua kelompok lah dan dulu itu wartawan jaman saya abis reformasi itu gak ada kok wartawan muji-muji menerin penjabat termasuk kebenaran gak ada gak akan dilihat gak akan dipaca orang koranya harus memusuhin kita jadi good news is the bad news jadi gue udah kenyang banget tapi ini Bang Yes beda antara mimpin kan kalau dulu kan Bang Yes emang udah ngeliat prajurit bergelimpangan udah biasa dong ya koperasi di tim-tim sama di Aceh kan dulu aku pengen dong diceritain dikit gitu kan ngeliat prajurit mati di lapangan tuh itu sebagai seorang pemimpin tuh ini berkaitan dengan kepemimpinannya iya 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 sebagai pemimpin melainkan kita terlatih ya pada saat kita keinginan prajurit juga hati itu sangat anulah gitu kan bahkan saat habis serangan kita itu kan gini ya taktik kita itu bukan kayak pasukan yang biasa itu kayak pasukan penempat yang biasa kita adalah hit and run gitu nah ini maksudnya gimana nih Bang serang dengan dahsyat cepat dahsyat habis itu pergi kita aduh jadi kita gak pernah kayak tentara lain terus ngumpulin jatah ngitung urban itu gak pernah ada cerita kayak gitu kita kita gak pernah bertahan di satu tempat juga hit and run nah waktu aku menyerang hit and run yang gak tanggung-tanggung yang saya serang itu asrama militer lagi kan aduh itu kan setelah di pengunduran kan kita tahu di pengunduran ini kan jam 1 pagi pengunduran jam 6 udah mulai kumpul kan yang lain kan ternyata ada 2 ini luka ini Pak dia luka saya taruh di pohon karena medan gak begini saya gak mungkin bisa ke tempat ini sendiri Pak akhirnya tak kirim 5 orang kan udah kamu sekarang berlima cari dia lagi tak tungguin di tempat itu padahal aku seharusnya sudah kabur pasukan ini tapi kan aku gak 3 ninggalkan 2 orang yang luka ini ternyata sudah tidak ada nah itu udah jalan pindah tempat yang cerita ujung-ujungnya nanti yang satu ini ketangkep dan yang luka ini pulang sendiri ke Indonesia dan gara-gara yang dia pegang waktu brief aku kalau kalian udah tersesat ya tandain aja dimana matahari terbenam itu arah barat itu arah Indonesia kamu ikutin ini Sarwono ini mengikuti aku sudah 2 hari sampai Indonesia baru dia kemudian datang layang 4 luka layang 4 luka 4 luka ini mau saya apain padahal instruksinya kalau ini mempersulit gerakanmu ya harus saya selesaikan dia oh gitu ya iya itulah makanya kan jangan masuk pasukan yang kayak gini aduh terem ya tapi ya kita sudah dari awal itu kita sudah memang ya ini kebanggaan kita bisa masuk pasukan seperti ini gitu kalau saya justru anu saya itu kebanggaan saya disitu ya kita sering diberi beri kesempatan tugas-tugas gitu kan nah tetapi ya ini kan setelah nyerang itu kan balik kita yang dikejar kan oke dikejar dan dia kan masih utuh portugis masih ada semua masih ada kita gak ada sandarannya operasi ini pas musim kemarau lagi celakannya jadi gundul semua kita lari ke gunung gitu juga kelihatan dihujan dimortir bla 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 gitu kan nah ini pas dapat tempat kayak mangkuk raksasa gini kan medanya itu kan tak pikir ada jarak dengan mereka ketemu air bersih lagi ini kan waktu nyerang malam gak sempat makan pagi sarapan baru-baru sarapan dikejar terus sama mereka kan udah terus ketemu air itu kan ketemu air bersih kalau masih kemarau itu kita jangan nyimpi ketemu air yang bersih gitu tapi pas itu dapat mata air anak pentilah disitulah aku buka radio kan saya hubungan dengan posko kita di Atambua provinsi saya cerita tentang anak empat buah saya mereka kan sudah sudah ada prosedurnya maksudnya anak-anak ini pun udah ngerti itu empat orang udah pak saya ditinggal aja pak gak apa-apa pak saya ditambah granat aja ada pak saya nanti mulai dalam granat ini kalau pas ditangkap biar mati sama mereka gitu kan tapi ini waktu bikin film loh ya ayo kamu udah suruh geret anak-anak itu kan terus itu sambil lari gitu pas itu istirahat kan buka radio itu tadi kan karena ada helikopter satu tapi harus sipil pilotnya juga sipil namanya Bambang Irawan kan gitu kan jadi ini tahun 75 cerita ini saya masih inget ya nama pilot masih inget iya loh hebat loh ini ini memorinya luar biasa loh iya kan dia terbang gitu kan terbang itu segini nih sekinjeng gitu kan kan koordinasinya kan ada lima asap udah kita bikin kan disitu kita lima asap setiap asap dua prajurit tak suruh ngipasin lihat asap apa enggak gak lihat pulak balik satanya gak lihat tingginya kayak gini bagaimana dia memperlihat asap itu kan turun lagi dia gak berani karena di bawah kan bisa ditembakin dari bawah dia masih ada 12,7 segala macam jadi kan mereka nguter gak ketemu terus kembali lagi ke arah barat mati aku kembali lagi ke Indonesia terpaksa aku voice lagi yang lebih tinggi kalau tadi dengan Mayur sekarang dengan kolonel dari yang itu kok menel satgasnya kolonel mohon kolonel dicoba sekali lagi kita tinggal kalau sekali kita coba gak bisa siap coba tolong diperintahkan pilotnya karena terbangnya lebih rendah lagi udah oke kita review udah terbang lagi kita kan makin dicurigai musuh juga kan ini ada apa ini hal itu kan turun dia kalau tadi segini sekarang turunnya segini kelihatannya tetap aja gak ngeliat tetap aja gak ngeliat waduh mati ini kalau sekarang gak liat dia gagal miring kita suruh miring pas satu gini udah langsung tembak pakai suara suara hijau itu bukan ada peluru api bukan itu hanya suara itu tanda aja kalau kita mau nyerang berhenti nyerang merah kita disitu terus di sebelah selatan kan laut kalau dia nanti hovernya eh apa namanya dia turunnya itu begini-begini ya ditembakin maka saya minta merendahnya di laut sana jauh jauh ditembakkan udah laut udah rendah baru ke kita pasang panel yang oranye warnanya tapi rada miring begini di arah ke timur ditembakkan menguntung begitu mudah langsung masuk gak bisa lagi di orang pokoknya tak masuk tak kunci aja gini mau hepat gini dari luar kan tapi kalau mau mati di helikopter jangan mati ikut saya mempatu ceritanya selamat semua alhamdulillah ini lah bedanya aduh bang ada tuh yang prajuritnya belum mati udah di kubur hidup-hidup diselamatin gitu loh kita harus mencoba semaksimal yang kita bisa lakukan kalau kita ada nyoba dan gagal kita tidak akan nyesel betul tapi ya bang berarti film tuh mudah-mudahan bisa menjadi film gitu loh tadi aja aku kayak ngedengari cerita gini kalau bikin film itu kan produksi-produksi itu maunya yang cinta-cintaan padahal kalau digabung ini bisa waktu cinta-cintaan sama pokor ini kan bisa asik karena kan film-film yang dari barat itu kan banyak film-film perang tadi perangnya luar biasa jadi perkenalannya itu gini tadi kan kolonel dadeng tadi sama saya dari tim-tim itu jadi akrab banget jadi komandan saya di Magelang beliau kan keluarganya di Jakarta jadi bujang bujang lokal di MES aku juga bujang bujang asli aku kapten itu tadi jadi saya itu menyadari begitu lulus itu bahwa saya akan bersaing dengan teman-teman saya sendiri jadi saya harus mempunyai nilai lebih dari yang lain yang lebih itu misalnya operasinya banyak operasi sekolah latihan di dalam di luar negeri itu maksud saya biasanya kopasus itu mendadak-mendadak yang jadi sasaran orang bujangan gitu kan maka sampai saya menunda pernikahan saya sampai saya kapten kemudian kompi baru aku nikah waktu duduk sama koronel dadeng ini kan jalan namanya bayeman kalau sore-sore gini jam 5 begini itu suka ada cewek pakai facepah miru kalau di luar binas aku memanggilnya terus kenapa kamu gak bisa kenal sama cewek itu jangan ngaku perwira saya kamu lagi diem cepet-cepet kan harley pakai tempat saya gitu pakai tempat pakai punya saya gitu memang lebih modern kan tapi di encot juga kan sama namanya kopro atur binuk gue deh mengaturan raksasa gitu kok gak bisa masuk gue blok sebelah kanat bayangkan kopring ini sebelah kanan itu mana ada gitu kan itu semuanya pilih kan motor kan ya tapi kan aku udah biasakan begitu kanan ini kan takut kabur gak bisa dikejar lagi takut dengan sasar itu padahal itu pakai spotster punya padaring ini baru sekali itu aku kejar untung dulu kan gak banyak kendaraan dari jok kelihatan plepet-lepet jaketnya terus ada jalan daki gini jalan daki kok mati kok gak ada dia kok gak lewat ini rumah-rumah gak mungkin dia kemana wah pasti ada gang aku nengok kanan ada gang pasti kesini anak itu aku iseng dung 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 sebelah kan saya sekolahan sebelah kiri rumah gitu kan garasi terbuka ada jeep Toyota mengadap ke jalan ada Vespa biru mengadap kesini sebaliknya ini pasti kan turun aku udah bawa pohon mauni besar turun disitu mulai inget aku wah ini kalau saya matiin aku nyatel gak bisa lagi makanya saya netralkan kan saya netralkan sampai dung dung udah aman aku turun yang pertama pegang pantatnya Vespa panas bener masanya aku nanti masuknya dari mana dari garasi ada pintunya bisa tutup lagi kan masa aku ngetok-ngetok garasi kayak maling aku pindah ke pintu utama kan udah dengan pede ini jin pakai kaos keluarnya yang keluar selamat sore ibu mohon maaf saya boleh gak ya kenalan sama keluarga ibu kenapa aku pede aku kan lulusan magelang juga jadi di magelang itu kalau kedatangan taruna kedatangan perwira itu welcome lah aku yakin jadi aku makanya berani ting-tong tadi udah jadi suruh duduk aku mulai ngelirik foto keluarga aku berdiri oh ini putra ibu berapa ada 9 ini nomor 1 ini 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 yang mana ya cewek itu tadi saya beli kenalan oh ya dipanggilin satu-satu mulai saya hitung ini laki-laki perempuan saya hitung bukannya kurang satu oh itu mbak ini suruh keluar datang sewek itu salaman habis salaman sewat balik kanan masuk lagi ya sudah aku akhirnya dikasih teh meminum inget motor saya motor saya mati gimana malunya kayak penyatatan gak bisa gue nanti gitu kan terus saya pamit kok saya ada tugas lain kali saya akan mau main-main lagi kalau ibu gak keberatan ya lah boleh-boleh keluar masih dung-dung karena aku ngerti sanksinya apa kalau aku sampai gak kenal udah tau banget sifatnya komendan saya ini wah itu diletnya gak bisa gue dan itu di ucapan terus dimana-mana kalau ada teman-teman yang ketemu ini kapten geblek nih tapi alhamdulillah langgong sama sekarang Pak Murini Makanya aku ngerti ya Allah luar biasa pernikahannya nah jadi itulah kisah cinta dan kisah di dalam apa tuh peperangan peperangan kalau yang ini kenapa sih kok bisa mau sama ini oh ini urusannya aviari kenapa kok terhadap aviari aku itu penggemar burung dan binatang itu dari kecil oke jadi di desa gitu ya saya kalau keluar desa itu kan sudah masuk hutan ada kuderang yang lagi punya anak gitu kan itu saya ambil anaknya saya pelihara ada kepudang juga yang kuning itu kan itu saya ambil dari kecil saya pelihara sampai dia bisa terbang gitu terus ternyata ini burung-burung ini merasa aku itu indoknya gitu oke oke jadi ikut saya saja kalau aku lagi main gitu dengan temen-temen ya aku kurdungan jarum ini pun ngerti aku yang mana oh dia udah ngerti lah ya dia menclokin kepala saya gitu kan nah dia kan nyari makanan sendiri kan nyari belalang apa di kampung kan masih banyak waktu itu jadi kalau sorry jendela saya buka gitu dia masuk terkasih tenggeran gitu kan blog itu tadi kecil nah itu terus terbawa terus waktu terus masuk kota kan gak mungkin ya indokos tempat orang terus jadi perwira jadi akrim militer juga gak mungkin kan jadi perwira waktu masih bujangan juga pindah-pindah mesnya juga gak mungkin lah waktu nikah itulah aku selalu melihara burung dan burung saya itu selalu saya jadikan satu gitu yang ukuran besar ukuran besar itu 2 meter kali 3 meter itu udah besar waktu itu kan ukurannya iya loh besar banget lah buat burung jadi saya kan sering pindah gitu ya sering pindah dari Magelang ke Solo Solo ke Jakarta Jakarta ke Serang Serang ke Jumpandang itu binatang-binatang burung ini ikut terus maka kalau orang nyari rumah saya rumah Pastoso itu yang ada kandang burungnya gitu kan nah kalau aku pindah tempat yang baru orang-orang yang baru itu ngerasain aku itu rombongan Serkes datang karena banyak burung akhirnya bikin satu saat aku ngeliat aviarinya ini luar biasa ya burung dilepas keluar anunya memang besar kan kandangnya luar besar jadi beranak-anak dia bikin sangkar terus beranak-anak sendiri gitu terus sama kita juga kayak temen kalau kita jangkrik suut gitu jadi indah aku sampai ngomong gini eh Van lu jangan usir gue ya gitu kan karena aku sudah 2 jam gak pulang-pulang kan oh menikmati menikmati betul ya nah itu tuh pulang tuh terus ngimpi-ngimpi terus kapan aku punya kayak gitu ceritanya gitu nah jadi kemarin tanggal 9 Desember Viarisa disemikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan main dong kita ya kapan-kapan ya ya boleh dan Bang Yusito kan punya museum juga jadi macem-macem disana bisa terbang kemana-kemana gitu dan dia kayak di alam bebas lah luar biasa itu dia pasti kalau di alam bebas itu dia kalau di dekat di habitat pasti berana-ana dia akan berkembang dan punya museum juga kan Bang Yus kan iya ada museum di Daela museum itu ada ceritanya juga itu intinya juga sama dengan buku ini biografi dia kayak diorama waktu setioso kecil tadi kan iya tetapi senjatanya belum belum SMA itu pakai senapan kan waktu SD kan pakai ketapel itu oh iya yang ketapel jadi habis sekolah itu saya punya tugas untuk memelihara kambing-kambing itu gitu kan jadi ayah saya itu punya kambing punya sapi yang jadi pertanyaan setioso kecil itu kan ini kemana ya setiap begini banyak binatang kok gak pernah makan dagingnya hanya setahun sekali aja gitu kan kalau pas air raya ambil kambing satu dipotong ya itu ternyata dijual untuk mie kakak saya yang sudah di sekolah di Gama ada yang di Salatiga ada yang di Semarang itu kan kos semua kos itu jadi perjuangannya itu luar biasa lah ayah saya ini luar biasa dan itu semua koleksi-koleksi itu tuh ada di museumnya Bang Yus iya ada cerita waktu kecil terus waktu Taruna terus ada patung waktu main drum band waktu latihan di Kopasu disertai foto-foto di belakangnya nah waktu operasi di tim-tim itu tadi yang namanya operasi One V Ticket itu juga ada disitu ada foto-fotonya ada patungnya kalau main kita kemana sampai terakhir jadi kepala bin itu ada semua disitu kalau orang-orang ini yang nonton pemirsa mau main ke museumnya Bang Yus saya harapkan hari ribu lah Sabtu atau Minggu dan harus rombongan kalau enggak kan capek kita buka masih saya anu dulu ya kemarin waktu dibuka memang lagi pandemi jadi sekarang sudah saya buka jadi saya harapkan kalau baca buku ini ini 3 buku ini kan mungkin seminggu dua minggu selesai kan kecuali yang kutub buku ya baca buku ini berada 2-3 hari selesai nah museum itu kira-kira membutuhkan waktu 1 per 4 jam aja dia membaca keterangan keterangan-keterangan kecil gitu terus melihat-lihat foto gitu kan lalu keluar museum saya harapkan dia bergumam oh diosobangyos anak desa anak miskin bisa kayak gitu apalagi kue masa kue gak bisa itu yang saya harapkan nulis buku ini gak begitu betul-betul pokoknya kalau yang gak suka baca bisa langsung ke museum biar cepet ya kan mendapatkan pelajaran dari bang yos nanti yang terakhir ini bang yos ini nih kenapa sih benang merah bang yos sama dengan lu punya ini asik tapi kan bang yos kan 79 tahun ya aku masih jauh loh bedanya aku sama bang yos jadi saya pun sak sempat-sempatnya kadang-kadang dua minggu juga gak gak suting karena kesibukannya jadi ini sama jadi saya ingin memotivasi saya yakin gini Anggi ya bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik jadi pengalaman saya itu jangan hanya lewat perjuangan yang kayak gitu yang saya ceritakan tadi nah oleh karena itu saya cari sumber lain saya kira kecuali saya orang lain pasti ada yang meniti sukses sampai jadi putri Indonesia itu kan gak mudah terus kena musibah anjrok lagi kesini jadi kayak roda hidup itu di atas terjun ke bawah sekarang berusaha sekarang lu udah sampai disini tinggal loncat sedikit lagi kesini jadi pengusaha besar jadi tamu saya itu macam-macam profesi ada yang musisi ada yang apa namanya komedi ada yang pengusaha gitu ada yang aktor artis gitu kan pokoknya tapi yang susah-susah misalnya ya komedian ada yang dia cleaning service gitu siapa lupa ya terus pas ada syuting aku gak mau nyebut namanya seseorang bintang yang cukup dikenal gitu istrinya datang duluan ngomel-ngomel karena karpet tempat syuting itu bau tai kucing gitu loh padahal sama nanti tadinya udah dibersihkan tapi kan kalau tai kucing itu kan biar dibersihkan sisanya masih bau dia sampai apa namanya hatinya itu kayak hancur di uring- uring dia keluar terus diajak temannya lagi tetapi di tempat lain itu ternyata studionya si ini si opera van java oh iya iya siapa tuh jeje ya siapa siapa maksudnya tuh dede dipanggil gak usah ngomong gini gara-gara itu tuh jadi populer kayak gitu sekarang jadi selalu ada cerita dibaliknya itu yang kesimpulannya bahwa sukses itu tidak datang dari langit iya ya sukses itu bukan diberi oleh orang tua kita betul jadi nasib kita masa depan kita itu kan ini diri kita sendiri kayak tadi contohnya karena aku dipaksa kuliah mau jadi apa aku pura-pura ajak kuliahnya iya iya ya kan maka saya menentukan diri kan aku masuk aku mau jadi kayak begini kan ini ini contoh kan gitu kan jadi dan kita jangan jerah untuk mencoba semua kesempatan yang ada terus mungkin disini ini saya gagal ini coba satu lagi kita ternyata sukses disini kan gitu oke oke dan itu yang kita penjadikan hari hari ini nah itu yang ingin saya motivasi baik lewat buku ini lewat museum lewat benang merah ini menangnya kan benang merah jadi kita tarik benang merahnya gimana iya iya betul nah jadi ini dia nih pokoknya kalau yang mau ngikutin ceritanya juga Bang Yos benang merah itu Youtubenya adalah Bang Yos Official ya dan hari ini Bang Yos studio aku itu kan disponsori oleh Arcade Living nah Alhamdulillah tuh dapet sponsor tuh Arcade Living yang membuat semua ini tuh jadi bagus dan kemudian nih ada juga dari AZ Force nah menciptakan percepatan penghasilan yang berkelanjutan dan dapat diwariskan sebenarnya tuh ini kayak asuransi sih Bang Yos ya kan asuransi karena pengalaman aku dulu Mas Aji itu meninggal dan akhirnya tidak mendapat asuransi ternyata kita ingin juga memberikan pelajaran kepada semuanya untuk ayo berasuransi karena ini kan adalah ya persiapan lah daripada uangnya abis cuma buat beli yang enggak-enggak aja kita nabung dan juga bisa berpenghasilan jadi disponsori oleh AC Force dari Allianz Bang Yos terima kasih udah datang kesini terima kasih aku diundang bisa didapatkan dimana kalau ada yang mau beli nah ini bisa dijual di online kali ya atau dimanapun atau enggak bisa langsung aja di komen di Youtube-nya Bang Yos Bang Yos Official ya salam buat Mbak Rini Ibu Rini kuya tercinta dan anak-anaknya terima kasih dan terima kasih udah datang ke tempat yang kecil ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam um terima kasih Terima kasih.